hai hai iya silauh sekali saya kurangi gak ini lampu sorotnya bisa bisa minta tolong gak lampunya dikurangi aja silauh sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai jangan lombos kamu nyanyi sepanat salam Alhamdulillah yang mengalamin Das Alatu wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sayyidina al-mu'ala Muhammedin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati saya panggungkan Dirjen pengetikatan Islam Profesor Doktor Ali saya yang tadi sudah memaparkan dengan lengkap sehingga sebenarnya saya tidak perlu sambutan saya tidak tahu apakah paham betul atau sudah dihafalkan sebelumnya tetapi memang yang disampaikan tadi sudah sangat luar biasa setidaknya meyakinkan saya menguasai persoalan yang saya belum tahu PMU ya PMU PMU nya ini menguasai nggak persoalan nanti saya minta dia bicara juga disini setelah kita kick off yang saya hormati para pejabat SL2 Dirjen Pendidikan Islam yang hadir semua lengkapnya insyaallah kecuali Direktur Dukis yang saya hormati para staff Ali, staff khusus tenaga Ali yang hadir yang saya hormati pula Bapak Akanwil Kementerian Agama Jawa Timur Pak Kustumarong Pak Rektor Winsa yang saya hormati Direktur Agama Pendidikan dan Budayaan Kementerian PPN Pak Penas hadir ya beliau atau yang wakil Lasting Leader Pendidikan Mr. Sinsaku Nomura yang tadi istilahnya Pekansan bertanya dan si pekerja yang besar dari kita nggak paham ketua dan sekretaris PCU 34 provinsi yang hadir dan tamu undangan sekalian yang saya muliakan yang besar saya sebut satu persatu mari kita panjatkan beri syukur keadaan Allah SWT Alhamdulillah selamat menikmati kita semua bisa hadir pada kick off proyek RI PMI QR karena ini bacanya gimana nih? Pak Rokof? ha? ha? saya pengen tau aja Pak Rokof ini tau aja semua dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah meskipun sebenarnya tadi sore saya berencana untuk tidak berangkat kesini tapi Pak Dirjen Penis ini memaksa saya meyakinkan saya bahwa saya harus hadir secara fisik gitu ya tidak secara virtual saya menyesal karena orang Bank Dunia itu siapa tadi namanya? Sinsaku Nomura datangnya secara virtual padahal kita yang memperkerjakan dia harusnya dia datang juga dong disini dimana? posisinya dimana Pak? Sinsaku Nomura itu ha? ya harusnya dia ada disini bukan menyampaikan secara virtual karena saya pengen bicara sama dia hal-hal yang penting kalau begini kan susah pesannya kalau pun sampai delay apalagi kalau yang menyampaikan Rokof itu banyak ditambahin gitu kalau dititipin uang ya dikurangin sama dia ha? 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 satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bank Dunia ya pada pas tim leader ini Pak Sinsaku Nomura mudah-mudahan dia masih mengikuti dan paham apa yang saya sampaikan ada satu kultur yang berbeda antara Jepang negara asal Pak Sinsaku ini Sinsaku ya bener ya Sinsaku dengan Indonesia kultur jelas berbeda kedisiplinan juga berbeda dalam satu kesempatan saya seingat saya saya sudah pernah ngomong ke dia itu agar cara memandang terhadap madrasah ini tidak disamakan dengan cara dia memandang sekolah di Jepang dua hal yang berbeda disamakan dengan sekolah di Indonesia saja madrasah itu tidak bisa ada perlakuan yang harus berbeda terhadap madrasah dibandingkan dengan sekolah apalagi dengan gaya pendidikan di Jepang pasti berbeda ada hal yang perlu diperhatikan misalnya terkait dengan program kita ini digitalisasi madrasah jangan sampai madrasah yang ada di daerah dan kebanyakan ini kan memang ada di daerah madrasah itu dipaksa untuk melakukan digitalisasi atas madrasahnya tetapi basis kebutuhan digitalisasi internet itu tidak ada jadi dikasih komputer bagus-bagus dikasih laptop bagus-bagus juga dengan harapan untuk bisa lebih cepat mengakses dunia di luar madrasah ternyata tidak ada sinyal jangankan bicara sinyal jangan-jangan listrik juga belum masuk ini problem nah itu ada Pak Sinsaku paham tidak Pak? nanti kalau tidak paham tolong Pak Rauh dijelaskan kepada Mister Sinsaku jadi sebagai PMU harus bisa menjelaskan nah ini hal karakter yang menurut saya harus hati-hati kita memperlakukan madrasah tidak bisa kemudian kita pukul rata saja semua madrasah sama berbeda setiap madrasah memilih karakter yang berbeda saya ingatkan ini agar hati-hati agar dana 3,75 triliun ya Pak Rauh 3,75 triliun ini benar-benar menyentuh kebutuhan madrasah karena dana ini dana pinjaman Pak Rauh dana pinjaman harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab dan harus dikembalikan namanya juga pinjaman dan kemampuan negara itu bukan tidak terbatas kemampuan negara ini terbatas termasuk dalam membayar pinjaman jadi saya harap sebagainya pesan Bum Menteri Keuangan kemarin waktu itu tadi malam ee groundbreaking win malam dari dana pinjaman Saudia apa itu FAN ya Saudia FAN diingatkan agar dana yang dikelola ini jangan diberlakukan dengan curang jangan dicurangi jangan ada korupsi jangan jadi harus dikelola dengan proper dengan baik jangan mentang-mentang Pak Rauh ini menjadi BMU program Banyu Dunia ini dan dia punya madrasah madrasah apa namanya ROIS kemudian semua program dimasukkan ke ROIS gak pulih madrasah yang lebih membutuhkan banyak oke hati-hati sekali lagi hati-hati hati-hati ini dana yang harus dipertanggungjawabkan namun begitu saat ini saja senang perkembangannya luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Dirjen atas program ini dan mudah-mudahan ini benar-benar sesuai dengan harapan kita atas madrasah 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 bisa berkembang dengan baik pesat dan tentu menyesuaikan diri dengan dunia yang terus berkembang terutama dalam digitalisasi saya hanya ingin memasangkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa madrasah ini kan mungkin tujuan utamanya bukan hanya sekedar tujuan bagaimana sekolah-sekolah ya wajib diri agak madrasah ini ada kekhasan ada nilai-nilai kekhasan yang dimaksudkan ketika madrasah ini didirikan bukan asal hanya ingin anak-anak didik ini pintar tidak tapi yang utama madrasah ini adalah karakter parauf karakter jadi saya tidak ingin program secanggih apapun secanggih sehebat apapun ini tidak mampu atau bahkan merusak karakter anak didik yang di belajar di madrasah karena sekali lagi tujuan madrasah yang paling utama adalah membentuk karakter hati-hati dengan ini karena berkali-kali saya sampaikan karakter ini bagian dari tanggung jawab utama kita yang ada di Kementerian Agama kalau kita bicara pintar-pintaran lomba-lomba pintar dengan sekolah yang lain dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh madrasah terutama keterbatasan anggaran logikanya logikanya kita kalah dan tidak akan mampu sekolah-sekolah yang di luar Kementerian Agama tetapi faktanya kita lihat madrasah-madrasah ternyata lebih unggul dibanding sekolah-sekolah di bawah ini kenapa ini kenapa karena menurut saya karakter yang lebih utama diutamakan di dalam madrasah ini sehingga karakter ini membuat anak-anak kita lebih kuat dan lebih kreatif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan memasukkan nilai-nilai pendidikan di dalam pikiran mereka tolong sekali lagi bahwa karakter ini jangan sampai dipertaruhkan parloof anggaran besar di 3,5,5,5,5 itu gede banget kalau parloof ini belikan kapal itu dapat berapa maka banyak Pak jadi hati-hati sekali lagi ini madrasah makanya saya konsen meskipun saya ini agak agak kurang sehat tapi saya konsen karena madrasah saya paksa untuk datang terima kasih saya akan saya akan saya akan lihat betul kalau dia main-main ya Pak saya akan ganti nanti PMU-nya secepatnya jadi dia harus serius dan benar-benar sesuai dengan pesan yang saya sampaikan panjang lebar saya sudah pernah menyampaikan ke Pak Rauf ini terkait misi khusus di PMU dia sebagai PMU di program pendunia ini tentu saya tidak bisa mengulang disini karena ini pembicaraan saya dan Pak Rauf tapi saya punya catatan-catatan kalau dia tidak mampu mencapai target yang saya berikan penugasan-penugasan yang saya berikan ya saya akan ganti dengan orang yang lebih mampu ini sekali lagi karena ini saya tidak mau main-main dengan madrasah ini bagian dari pertaruhan kita atas generasi di masa yang akan datang yang menjadi tanggung jawab kita di Kementerian Agama Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya berikan saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan bersama-sama mari kita kick off program apa proyek Rep MEQR nanti Pak Rauf yang kick off saya masih aba-aba saja mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara di madrasah dan tentuan anak didi yang ada di madrasah saya persilahkan Pak Rauf untuk mengikap program ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih